Bahwa benar, adanya bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini, saya tidak bisa menemukan salun. Kalau Anda berani macam-macam menghina cucu Rasulullah berhadapan dengan saya, saya Akbar Fauzi. Tapi saudara ini sudah keterlanguah. Saudara ini sudah melampauin batas. Di saat Anda ajal mau keluar, saat Anda sakratul maut, tidak ada di hati Anda kecuali kalimat lainnya. Allah Muhammadur Rasulullah. Nih, kalau di upload ke internet pasti viral nanti. Siap-siap aja kena serangan. Kita sudah biasa. Hidup ini kan penuh dengan resiko. Berani hidup, berani mengambil resiko. Ada namanya alamat palsu. Ada namanya ustadz palsu. Yang kemarin pucat. Kamu itu selalu menemparkan fitnah. Dan membenci para ulama. Abu Janda. Kau nanya Abu Lahab itu. Coba angkat tangan. Ada yang kenal Abu Janda? Ada yang kenal Abu Janda? Lek menurut saya orang ini yang mencabelah agama ini. Luar biasa. Saya maklum. Kalau tidak begitu, itu namanya bukan Abu Janda. Kalau tidak begitu, itu berarti bukan kaum itu. Bukan Bani itu, bukan kaum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fauzi dari Omben Sampang, Madura. Saya salamkan buat Abu Janda. Abu Jahal. Dan saya sampaikan kepada dia. Di mana saja anda berada sekarang. Sebutkan di mana, tempatnya, jamnya. Dan saya akan datang di mana anda berada. Saya dari Madura. Darah saya dan nyawa saya untuk Rasulullah. Untuk membela agama Allah. Dan membela syariat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan saya sampaikan kepada Abu Janda. Siapa yang kau hina? Dia adalah cucu Rasulullah. Dan darah Rasulullah mengalir di dalam tubuhnya. Iaitu sosok Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smit. Dan saya sampaikan kepada Abu Janda. Saya adalah dari Madura. Nama saya Akbar Fauzi. Dari Omben Sampang. Dan saya sampaikan kepada Abu Janda. Kalau anda berani macam-macam menghina cucu Rasulullah. Berhadapan dengan saya. Saya Akbar Fauzi. Dan saya bersaksi. Dan saya berjanji kepada Allah SWT. Akan terus anda saya inter. Dan mukanya saya ingat kepada anda. Saya dari Madura. Tukup seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan saya yang asli. Bisa dilihat. Tayolatnya benar di sebelah kanan. Orang yang di video satu lagi tayolatnya ada di sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di Medsos. Bahwa benar. Adanya. Bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu. Disebabkan karena di Musa Kampangan ini. Saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa buciri. Atau boleh cek sendiri. Jadi selama di sini. Saya pikir saya botakin saja dulu. Sampai saya bisa ngecek di salon lagi. Yang kedua saya ingin menyampaikan kepada Laskar yang menyimpan barek bintang lima saya. Tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini. Saya akan tambahkan satu bintang lagi. Menjadi bintang enam. Nanti kalau saya masuk penjara lagi. Saya tambahkan satu bintang lagi. Jadi bintang tujuh dan seterusnya. Yang terakhir. Alhamdulillah. Saya sampaikan kepada umat. Meskipun. Saya ini adalah habib abal-abal. Habib tidak jelas. Tapi jangan pernah menyerah. Untuk terus percaya kepada saya. Tunggu saya keluar lanti. Tunggu saya dakwah lagi. Teriak-teriak bangsa saat dakwah. Sambil mengatasnamakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya maklum. Kalau tidak begitu. Itu namanya bukan Abu Janda. Kalau tidak begitu. Berarti bukan kaum itu. Bukan Bani itu. Bukan kaum itu. Anda penjilat. Karena Anda makan uang dari rezim ini. Jilat sana. Jilat sini. Dukung sana. Dukung sini. Pindah sana. Pindah sini. Sembunyi di ketiaknya sana. Pindah ke ketiaknya ini. Tidak punya modal apa-apa. Kecuali modal menjilat. Itu dirimu Abu Janda. Jangan jadi cebong berkepanjangan. Hijrah jadi manusia sejati yang punya hati nurani. Yang berusaha tidak jilat sana. Tidak jilat sini. Barakallah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Abu Janda. Saya sebenarnya tidak mau ikut bicara mengenai pembicaraan saudara. Tapi saudara ini sudah keterlaluan. Saudara ini sudah melampauin batas. Saat anda ajal mau keluar. Saat anda sakratul maut. Tidak ada di hati anda. Kecuali kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi anda seakan-akan. Menjatuhkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin. Anda ini di masa mudanya seorang penzinah. Anda di masa mudanya pendosa. Cara bicara anda bisa dilihat dengan cara. Kata-kata anda yang begitu menganggap kecil. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata-kata anda melebihin orang-orang kafir. Kata-kata anda melebihin PKI. Na'ububillah summa na'ububillah. Anda tidak sayang dengan diri anda. Anda tidak sayang dengan anak-anak anda. Anda tidak pantas menjadi orang Islam. Anda yang menghancurkan bangsa Indonesia. Gara-gara orang seperti anda. Umat Islam bisa pecah belah nanti. Seharusnya anda harus masuk penjara. Anda seharusnya tidak ada hidup di muka bumi ini. Karena anda secara tidak langsung seorang Yahudi. Anda seorang Atais sebenarnya. Cuma berselimut. Quran. Ya, anda perlu tahu. Ya, Abu Janda. Demi Allah, demi Rasulullah. Anda dibandingkan dengan babi lebih mulia babi. Dibandingkan dengan anjing lebih mulia anjing. Kalau orang sudah tidak menghargai kalimat Tauhid. La'ilaihullah Muhammadu Rasulullah. Itu lebih daripada hewan. Lebih daripada binatah. Anda ini tidak tahu agama. Tapi anda sok bicara agama. Muka anda itu maaf. Demi Allah. Demi baik kita memandang binatah daripada muka anda. Muka anda muka munafik. Muka anda muka penjilat. Dan saya yakin. Orang seperti anda. Cara bicara seperti anda. Tidak mengenal haram dan haram. Semoga Allah mengampunin dosa-dosa kamu. Saudak Allah. Wassadakur Rasulullah. Oke, sebelum saya jawab. Makanya gini loh saudaraku. Kenali ya musuh kita ya. Kenali. Ya, terserah. Ini mau dianggap musuh dalam perspektif Atta. Terserah jenengan. Tapi menurut saya inilah orang-orang yang memecah belah agama. Yang sebenarnya itu orang ini sebenarnya. Bukan saya. Siapa? Abu Janda. Pohonan ya bu lahap itu loh. Coba angkat tangan. Ada yang kenal Abu Janda? Ada yang kenal Abu Janda? Lek menurut saya orang ini. Yang mecah belah agama ini. Dan ini Banser ini orang ini. Masuk ke Banser. Ngaji gak iso. Ngaku ustad. Mocok alih bakta gak iso. Melebu Banser. Memporak-porandakan orang-orang yang ada di Banser situ. Ya kan? Mendem. Keluar masuk diskotik. Ngomongnya ngawur. Nah menurut saya lah. Menurut sampaian misalkan iku alimulamak waliyulloh ya monggo. Meguro na ngebu Janda kono. Nah yang kemarin terakhir dia ngeluarkan video. Katanya semua gerakan tawhid itu adalah politik yang dibungkus tawhid. Sudah tadi malam tak mubahalah. Ditunggu aja nanti gimana itu. Kalau dia lihat video mubahalahku dan dia bertaubat walaupun itu dalam hati orang itu selamat. Tapi kalau mengingkari ya kita tunggu aja. Karena saya demi Allah saya tidak berpolitik dalam tawhid. Tau ulang ya. Abu Janda nuduh gerakan tawhid yang sekarang lagi menggelegar di mana-mana. Itu katanya Abu Janda politik yang dibungkus tawhid. Maka sekarang saya katakan demi Allah saya tidak berpolitik dalam tawhid. Terima kasih. 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 Terima kasih.